H. O. O. Kengkun Lun Jilid 26. Menjangan jantan itu jalan di muka, dua yang betina, jalan belakangan. Dari situ, mereka mendaki tanjakan bukit, akan pergi ke arah barat. H. O. O. Gunai Toya bekas busur, akan menekan tanah dan mengejut tubuh, lantas ia mencelat naik ke atas tanjakan, ketika ia injak tanah, ia tampak ketiga ekor menjangan sedang membiluk di tembok sebelah barat. Ia heran, ia terus mengikuti mereka itu. Di luar tembok sebelah barat itu ternyata ada dua buah rumah tanah yang rendah dan tak berjendela, ketiga ekor binatang itu masuk ke dalam rumah tanah itu, untuk kerbahkan diri. Adalah menjangan yang lelaki, yang masih saja suka awasi pemuda kita ini. S. O. H. O. bersenyum, hatinya lega. Bagus demikian ia dapat pikiran. Imam perempuan larang aku bermalam di dalam kuil, tapi sekarang aku bisa menumpang di kandang menjangan ini, dia pasti tak dapat mencegah. Di dalam rumah tanah ini aku bisa menyingkir dari hujan dan angin. Lalu ia bertindak ke rumah tanah itu dan memasukinya sambil berjongkok. Ia letaki toyanya di pinggiran, ia cabak segumpal rumput kering untuk dijadikan kasur, sesudah mana segera ia jatuhkan diri dan duduk. Ketiga menjangan itu tidak menyingkir karena orang menumpang kepada mereka. Tidak lama setelah ia numprah si O. H. O. O. merasakan perutnya perih meminta makan, sedang bahu kirinya mendatangkan rasa sakit yang hebat, sampai sukar untuk diangkat. Sekarang ia ingat bagaimana tadi ia sudah dibokong oleh Tuteng Sukau, si imam perempuan yang lihai panah pelurunya. Ia tidak menyangka suatu apa dan datangnya peluru cepat luar biasa, ia telah kena terpanah. Benar-benar imam itu sangat menjemukan kata ia dalam hatinya. Dia telah tantang aku datang ke Butong San, mestinya dia ada bersahabat dengan Cipto A. Kiam San dari gunung tersebut. Rupanya dia memikir untuk gunai tujuh imam ahli silat Butong P itu untuk buat aku tunduk. Mana aku ada punya kesempatan akan pergi layani mereka itu? Habis itu, si O. H. O. ingat K. Kong Kiat. Ia seperti bayangkan bagaimana orang Shikya itu mengacau di atas Butong San, bagaimana dia itu punya kelicinan dan kecurangan juga, hingga ia kena diketpung di jembatan Pak Kyo. Hampir jiwaku hilang karena perbuatannya yang curang itu, ia berpikir. Dia benar ada suaminya Ahlon, tetapi Ahlon sendiri sudah terangkan padaku bahwa ia tidak menyintai suaminya. Pernikahan mereka ada pernikahan paksaannya si tua bangka si pau, namanya saja mereka suami istri, kenyataannya tidak ada, dari itu buat apa aku pandang-pandang lagi padanya. Bukankah aku kenal Ahlon terlebih dahulu daripada dia dan kita ada bersahabat sejak dahulu sampai ini hari? Tadipun si tua bangka bilang, dia tidak sudi kenal lagi cucu perempuannya, maka kenapa aku mesti berpura-pura saja dan tidak mau dekat Ahlon? Kapan ia telah memikir demikian? Kegembiraannya anak muda ini terbangun, hingga untuk sementara, ia lupai sakitnya ia punya bahu kiri. Ia terus buka bungkusannya akan keluarkan sepatu merah simpanannya dengan bawah itu, ia lompat keluar dari kandang menjangan, ia lari kembali ke dalam kuil. Baru ia sampai di dalam, ia sudah dengar suara liangkeng yang pelahan sekali, ia tidak pedulikan suara itu, ia menuju terus ke kamarnya si nona. Kamar ada gelap, sampai sukar kelihatan tubuh orang yang rebah di atas pembaringan. Pemuda ini dengar pertanyaan lemah dari nona itu, siapa? Aku ia jawab dengan cepat. Diam-diam ia bergirang karena ia dapati nona itu terang pikirannya. Ia pun mendekat lagi dua tindak. Terus ia kata, Ahlon, tidak sempurna untuk kau berdiam lama di dalam kuil ini, baik kita berdaya agar lebih lekas kau pindah. Maka aku pikir sekarang juga aku hendak turun gunung, buat pergi ke Unsintin, guna mencari kereta, agar besok pagi aku datang menyambut kau. Mari kita pergi, ke Long Tiong, di sana aku ada punya dua sahabat kekal, ialah Kinkah Sin Chiao Tek Chun dan Long Tiong Hiap Chia Kie. Ahlon merintih, ia tidak menyahuti. Selama sepuluh lahun aku merantau, aku mencari ilmu silat, adalah dua keinginanku yang utama. Siaw Hao lanjutkan. Cita-citaku itu adalah pertama menuntut balas untuk ayahku dan kedua supaya bisa nikah kau akan tetapi dua-dua itu, aku belum bisa wujudkan. Aku telah berhasil membengkuk engkongmu, aku sangat benci kepadanya, tetapi aku lihat dia punya kumis jenggot dan rambut ubanan, berbareng aku ingat kau bagaimana di waktu masih kecil, kau tuntun tangan engkongmu buat ditarik, diajak berlari-lari, lantas aku jadi tidak tega hati. Jodoh kita pun terhalang, kau sudah menikah dengan Kie Kong Kiat, dia pun ada satu laki-laki, dari itu, tak dapat aku rampas kau dari tangannya dia itu. Sembari mengucap demikian, Siaw Hao rebah tangannya si Nona, untuk serahkan kasut merah yang ia bawa. Ia tambahkan, inilah kau punya kasut merah, yang kau buat ketinggalan di Cinia, yang aku dapat menemuinya sesudah lewat banyak waktu tetapi sia-sia saja aku cari kau. Kasut ini aku telah bawa ke Cie yang ketongkang, dan ke Gielong juga. Setiap aku lihat kasut ini hatiku duka, aku lantas teringat akan di kau. Sekarang aku sudah ambil putusanku, sampai di situ, suaranya jadi sungguh-sungguh sekali. Ia kata, Li Yong Cie Hie adalah si penjahat yang telah bunuh ayahku, dia punya kepala aku sudah kutungkan sebatas batang lehernya dengan begitu selesailah sudah aku menuntut balas. Tentang lengkongmu, aku berkasihan terhadapnya yang sudah lanjut usianya, bolehlah aku kasih ampun dia punya jiwa, asal di belakang hari dia tidak berbuat jahat pula, aku tidak nanti cari padanya. Kau bilang bahwa kau tidak cintai Kie Kong Kiat, karena itu, baik kau lekas-lekas lupakan padanya. Baiklah kita penuhi janji kita di bawah pohon yang liu pada sepuluh tahun yang lampau, ialah kau jadi istriku, lantas besok kita berangkat meninggalkan kubil ini, di sepanjang jalan aku nanti obati kau punya luka. Bila nanti kita sudah sampai di Lang Tiong, kita orang jalankan upacara nikah, buat jadi suami istri yang sah. Untuk selanjutnya, aku berniat membuka sebuah piau tiam. Mengingat aku punya bunga, aku percaya aku bakal jadi piausu nomor satu untuk Su Chauan dan Siam Sai Siau H.O.O. begitu bersemangat hingga ia tertawa. Lalu ia tanya, bagaimana? Kau akur atau tidak? Lekas bilang. Jawab saja dengan satu patah perkataan, secara terus terang. Umpama kata kau membilang tidak mau, aku juga tidak akan menjadi gusar, aku tidak nanti marahi kau. Rintihannya Ahlon berhenti, tetapi ternyata ia sedang berpikir. Selang sekian lama, terdengarlah jawabannya yang pelahan dan lemah, aku setuju. Tanda petik. Siau H.O.O. tertawa pula, ia girang bukan main, semangatnya terbangkit. Ah, kenapa aku tak bicarakan ini sejak tadi ia sesalkan dirinya? Coba tadi aku bicara, sekarang tentu kita sudah berada dalam perjalanan. Lantas ia hadapi pula nona itu. Bagus. Bagus kata ia berulang-ulang. Sekarang juga aku akan berangkat ke Unsintin. Sekarang sudah malam, besok pagi-pagi tentu belum dapat kita orang berangkat, kecuali kereta harus disewa, keretanya pun mesti dipakaikan kasur istimewa untuk kau. Kau sedang sakit, kau tidak boleh terlalu terkocok-kocok. Habis berkata begitu, Siau H.O.O. lantas saja bertindak keluar. Ia pergi ke pendopo di mana ada belasan imam perempuan sedang liamkeng. Ia bicara sama mereka itu, bicara separuh mengancam, supaya mereka itu wajibkan satu orang rawat Ahlon dengan baik-baik, karena besok dia mau bawa kereta untuk papak dan sambut si nona. Jikalau malam ini ada terjadi suatu apa atas dirinya Ahlon, atau pelayanan terhadapnya kurang sempurna, maka besok kau orang mesti tahu sendiri demikian ia punya ancaman. Aku cuma mau berurusan dengan kau orang. Setelah itu, dengan gembira, Siau H.O.O. pergi akan turun gunung, tak peduli seng waktu sudah mulai malam dan cuaca ada gelap. Ia telah pergi ke Unsintin, untuk cari kereta, buat disewa untuk besok pagi, untuk siapkan segala apa. Tidak lama seberlalunya Siau H.O.O., Inciat Nia telah terbenam dalam gelap gulita. Kawanan kampret sudah pada keluar dan berterbangan serabutan dalam pekarangan kuil. Semua imam telah selesaikan sembah yang mereka, yang terganggu oleh Siau H.O.O., dan imam kepala telah tugaskan satu muridnya yang usianya tertua untuk layani Ahlon. Nona Pau berdiam dalam kamarnya yang tidak berlampu. Dia punya pelayan tidur di luar, di samping meja pujaan Lucousu. Dilahir, Nona ini menderita, karena, asal ia geraki tubuhnya, sedikit saja, luka di dadanya. Mendatangkan rasa sakit sekali bagaikan ditusuk-tusuk. Ia menderita. Ia lelah, akan tetapi semangatnya telah terbangun, Siau H.O.O.O. sudah nyatakan akan bawa dia, buat dijadikan istri, dan ia jadi sangat girang. Hanya kapan ia ingat ia punya pengalaman yang paling belakang, ia punya hati menjadi ruwet pula. Ahlon bayangkan ia punya pengalaman di Cina Nia, dalam sarangnya O.O. Lip, setelah ia kena ditawan oleh kepala berandalan itu. Ia sudah dimasuki ke dalam penjara gua. Di situ, kemudian, ia telah dipenjarakan bersama-sama Kie Kong Kiat, yang pun rubuh di tangannya O. Lip yang lihai piaunya. Ia sebenarnya jemuh terhadap suaminya itu, akan tetapi belakangan rasa jemuh itu pelahan-lahan berubah. Di antara jeruji besi, pernah ia nyatakan kepada suami itu supaya mereka biarlah dibinasakan berandal, agar di dunia baka, mereka jadi suami istri, di waktu mana, ia pasti akan menyintai suami itu. Ketika itu, ia dapat kenyataan, Kie Kong Kiat telah hunjuk sifatnya laki-laki, hingga ia jadi lebih ketarik hati dan menyesal tadinya sudah berlaku tak sepantasnya kepada suami itu. Adalah di luar ia punya dugaan, itu malam ia sudah ditotongi oleh Kang Xiao Hao, yang bertenaga kuat, yang sudah kempit ia melalui jalan-jalan berbahaya. Ia kagum bukan main atas orang punya kekuatan dan kegesitan. Ia terharu melihat bagaimana Xiao Hao letaki ia dibatu, ketika pemuda itu suruh ia menunggu, untuk dia itu tolongi Kie Kong Kiat. Saking terharu, Ahlon sudah keluarkan air mata. Ia anggap Xiao Hao ada sangat baik hatinya, bahwa pemuda itu bukannya kejam, bahwa kebengisannya terhadap engkongnya adalah disebabkan si engkong tadinya sudah berlaku terlalu telengas. Xiao Hao ada satu laki-laki, memang tak bisa menjadi karena menyintai aku, dia lupakan sakit hati ayahnya. Demikian ia pikir terlebih jauh. Terhadap aku sendiri, dia belum pernah lakukan apa juga yang tak selayaknya, sebaliknya, akulah yang telah tidak perlakukan benar kepadanya. Dia berbuat begini baik terhadap aku, sekarang dia hendak tolongi Kong Kiat, apabila sebentar kita orang berkumpul bertiga, apa aku mesti buat? Jikalau aku tetap ikut Kong Kiat, Xiao Hao pasti bakal merantau pula, ia tetap akan jadi musuh, sukar aku menemui ia pula. Apabila terjadi demikian, aku bisa mati menderita. Sebaliknya, apabila aku tinggalkan Kong Kiat, aku jadi sudah langgar adat istiadat, aku sudah berlaku kejam, aku ada tak berbudi. Bukankah Kong Kiat sudah berkorban untuk aku? Aku lupakan budi, aku sia-sia Kong Kiat, sebaliknya, aku ikut Xiao Hao, Oh, satu musuh, dengan demikian apakah aku ada satu manusia? Ahlon jadi sangat bingung dan bersusah hati kebetulan, di antara sinar rembulan, ia tampak solokan di hadapannya, dengan tiba-tiba, timbul keinginan untuk habiskan saja. Ia punya jiwa. Ia ambil putusan dengan cepat. Begitu ia menghampiri tepi jurang dan buang diri ke dalamnya. Jurang itu dalam belasan tumbak, siapa terjatuh ke dalam situ, dia mesti terbinasa. Tapi tidak demikian dengan si Nona, yang pandai silat, benar ia nekat, tetapi kaki tangannya tetap siap berjaga-jaga. Ia pun telah nyemplung ke air hingga, ketika ia terjatuh ke air munkrat dan menerbitkan suara nyaring. Di dalam air, tanpa ia merasa, ia geraki kaki dan tangannya, sedang mulutnya, ia tutup, dan napasnya, ia tahan. Beberapa kali ia tenggelam dan timbul, ia rasa ia punya pikiran telah sadar, cuma matanya terus meram. Kemudian, ketika di akhirnya ia buka, ia punya mata, ia lihat langit, ia lihat mega antara cahaya rembulan, ia punya tubuh rebah di samping batu, kedua kakinya masih terbenam dalam air. Air pun saban-saban menyampokinya. Ia lantas saja coba angkat kedua kakinya. Ia ada sangat berduka, hingga ia menangis seorang diri. Kenapa untuk cari mati ada begini? Sukar ia tanya dirinya sendiri. Ia menangis pula. Dalam kesunyian, kecuali suara angin, samar-samar Ahlon dengar panggilan berulang-ulang, Ahlon. Ahlon ia terperanjat, tapipun, ia bersusah hati. Ia bisa duga siapa itu yang memanggil-manggil ia. Ia ambil putusannya, ia dam saja. Ia membungkam, sampai sekian lama, sampai ia tak dapat dengar pula panggilan itu. Bab 18. Lama Ahlon rebah sambil menangis. Pikirannya ruat sekali. Akhirnya, ia coba berpikir juga. Tak dapat aku berdiam terus di sini di mana aku, hidup tidak bisa, mati juga tidak bisa. Baiklah aku pergi ke lain tempat. Umpama aku terpeleset dan jatuh mampus, aku tidak harus menyesal. Atau, lebih baik lagi, di daerah Cinia ini aku bisa dapatkan kuil di mana aku bisa tumpangkan diri. Biarlah itu ada satu kelenteng, supaya aku bisa cukur rambutku, akan menjadi pendeta, hingga selanjutnya, aku tidak akan bertemu pula dengan manusia biasa. Dengan air mati masih meleleh, Ahlon merayap bangun. Ia menahan sakit. Ia jalan dengan sukar, di air, di antara batu, sambil berpegangan. Ia jalan, ia berhenti, untuk beristirahat. Dengan pelahan-lahan, ia toh dapat jauhkan diri dari selokan. Ia jalan terus. Tanpa merasa, Seng Fajar datang. Ia sekarang berada di sebuah jalanan gunung, ia punya pakaian basah antronya, malah kasutnya pun lenyap sebelah. Kecuali luka piau di pundak, ia pun baret di sana sini. Dengan pelahan, matahari naik semakin tinggi. Kecuali burung atau binatang lainnya, di situ tidak ada barang satu manusia, akan tetapi hatinya Ahlon tidak tenteram. Ia khawatir si Yohao atau Kong Kiat nanti dapat cari padanya, atau si orang jahat nanti ketemui pula padanya dalam ia punya keadaan tidak berdaya itu. Maka, dengan paksakan diri, ia mencoba jalan terus. Ia menderita sekali. Kemudian ia berhenti di satu tempat rendah yang penuh pepohonan dan rumput. Ia rebahkan diri, untuk beristirahat sambil sembunyikan diri. Ia punya air mata mengucur, napasnya pun memburu. Lewat sekian waktu, letihnya lenyap, tapi pikirannya bertambah kalut. Paling benar aku bunuh diri ia ngelamun. Bagaimana aku dapat hidup dalam dunia yang penuh penderitaan ini? Ahlon ada pakai ikat pinggang hijau, ia loloskan itu. Ikat pinggang itu demat, kotor dan ketempelan rumput halus. Ia angkat kepalanya, mengawasi ke atas pohon angco, kemudian ia berbangkit, ia bertindak menghanipirkannya pohon itu. Baru ia ulur tangannya, atau daun pohon telah mengenai tangannya, ia merasa sakit. Tapi ia kertek gigi, ia mencoba membuat kalakan yang tergantung. Kemudian ia awasi angkinnya itu sambil air matanya turun bercucuran. Aku masih begini muda, apa aku mesti binasa secara begini? Ia tanya dirinya sendiri. Apa tak kececewa, setelah belajar silat, aku mesti habiskan jiwaku secara begini menyedihkan? Ingat demikian, lemah hatinya si nona hingga ia lantas duduk numperah pula. Kembali ia menangis, sampai sekian lama. Tetapi ia tidak dapat pikiran yang baik. Tidak bisa lain pikir ia akhirnya, dan ia ambil putusannya. Ia berbangkit dengan segera, ia masuk ke lehernya ke dalam kalakan. Berbareng dengan itu, dari tempat yang tinggi, terdengar teriakan, Hi, jangan bunuh diri. Kagetah lon, terus ia memandang ke atas. Maka ia dapat lihat seorang yang umurnya kurang lebih 40 tahun, di bebokongnya ada tergemblok buntalan kayu dan rumput, di tangannya ada sebuah kampak. Melihat orang itu, ahlo lantas loloskan kepalanya, ia turun dari cabang pohon. Ia pun loloskan angkinnya, untuk dibawa pergi. Orang di atas tadi, satu tukang ambil kayu bakar, bertindak turun. Nona, ia memanggil. Kau tinggal di mana? Kau masih begini muda, kenapa kau nekat? Jangan usil aku sahut ahlo, yang cepatkan tindakannya. Tukang kayu itu lekaskan tindakannya, ia dapat menyusul ia ulur tangannya, akan cekal orang punya bahu. Ahlo coba lepaskan diri, ia menoleh. Kau jangan perdulikan aku, ia kata pula. Kau urus saja kayumu. Aku mau berlaku nekat karena ada kesulitan, walaupun kau mau, kau tak dapat tolong aku. Jangan bilang demikian, Nona, kata si tukang kayu. Aku telah bertemu dengan kau, mana bisa aku diam saja mengawasi kau bunuh diri. Siapa tolong satu jiwa, dia berbuat kebaikan untuk tiga penitisan. Malah ekat gunung ada matanya, apabila aku tampak kematian tetapi aku tidak menolong, di belakang hari, siang atau malam, aku bakal mati jatuh dari atas gunung. Jikalau kau ada punya kesukaran, tuturkan itu padaku, aku nanti berdaya untuk tolong kau. Sebenarnya kau kenapa? Apakah ayah dan ibumu pukul dan comeli kau? Atau, kau bercedera dengan suamimu? Ahlo nanggap tukang kayu ini berhati mulia, ia berhentikan tindakannya. Tak perlu untuk kau cari tahu rusanku, kata ia seraya susuti air matanya. Umpama aku kasihkan keterangan pada kau, kau juga pasti tak akan mampu berbuat suatu apa. Titik. Ah, aku bukannya terdesak kemelaratan, atau karena dihajar atau dicomeli siapa juga, aku, aku memang tidak ingin hidup lebih lama. Saking sedih, Ahlo ntunduk, ia menangis. Tukang kayu itu heran, ia tercengang. Kau tinggal di mana? Tanya ia pula. Mari aku antar. Kau pulang. Umpama kau gantung diri di rumahmu, aku boleh tak usah campur tahu lagi, tetapi di sini, aku mesti wakilkan malah ekat gunung melindungi dia punya gunung. Ahlo n susut air matanya. Pelahan-lahan, pikirannya berbah. Rumahku terpisah jauh dari sini, kau tidak dapat antarkan aku, berkata ia. Dan di rumahku juga sudah tidak ada orang lainnya. Apa kau tahu di mana di dalam gunung ini ada kelenteng pendepta atau imam perempuan? Tolong kau antar aku ke rumah suci itu. Di belakang hari, tidak nanti aku lupai kau punya budi kebaikan. Tukang kayu itu mengawasi. Ia duga orang perempuan ini ada satu nona yang oleh orang tuanya sudah ditunangkan kepada seorang yang bila bukannya terlalu miskin, tentu romannya tidak mencocoki, atau dia telah dipaksa ayah ibunya buat menjadi orang punya gundik, hingga dia buron dari rumahnya buat bunuh diri atau menjadi orang suci. Di sini memang ada rumah suci ialah Tai Suem, ia menjawab kemudian. Kubil itu berada belasan li jauhnya dari sini, untuk pergi ke sana kita mesti lewati empat puncak, tetapi kau sendiri belum pernah pergi ke sana, untuk pasang hiu dan memohon anak. Pendek, begini saja lebih dahulu aku ajak kau ke rumahku, nanti aku minta istriku yang antar kau ke kuil itu. Kau setuju? Istriku itu kenal baik semua orang suci di sana. Ah lo manggut, hatinya menjadi sedikit lega. Ia lantas tanya orang punya si dan nama. Aku tiwai lo osik, sahut tukang kayu itu. Di sini aku sudah tinggal empat atau lima tahun, sejak kecil aku menjadi tukang cari kayu bakar, malah beberapa kali aku pernah tolong orang-orang yang gantung diri atau yang dilukai penjahat. Oleh karena aku baik hati, malah ekat gunung sudah hadiahkan aku nasi untuk didahar. Kalau lain orang, apabila dia bukan terpeleset jatuh, dia tentu diganggu binatang buas. Sama sekali belum pernah aku nampak halangan. Kau datang ke rumahku, Nona. Boleh jadi istriku sudah matangi nasi, sehabisnya aku dahar, aku nanti suruh dia pergi antar kau ke Taisuem. Ah lo manggut terima baik undangan itu, ia ada sangat bersyukur, kemudian ia ikuti si tukang kayu, yang ajak ia pergi ke arah utara. Tidak jauh dari situ, mereka memiluk, melalui dua tikungan habis itu, sampailah mereka di rumahnya Tio Elo Osit. Itu ada sebuah rumah gua di kaki bukit, di atasan itu ada sebuah kubil kecil. Itulah Sansin Bio, kata Elo Osit Seraya tunjuk kubil itu, kubilnya malaikat gunung. Sansin ia ada lengkam sekali, di siang hari, dia tidak muncul, tapi setelah datang seng malam, dia keluar dengan menunggang harimau suci, dia ajak pembesar lengkoan pergi merondai gunung. Tanda petik. Ahlon tidak bilang apa-apa, hanya ia ikuti orang masuk ke dalam rumahnya. Seorang perempuan umur kira-kira 30 tahun kelihatan sedang duduk membuat sepatu. Ia heran kapan ia lihat suaminya pulang dengan ajak seorang perempuan yang pakaiannya demak dan kotor, yang kasutnya tinggal sebelah. Tio Elo Osit, yang telah letaki kayunya di luar dan kampaknya di kaki tembok, lantas kata pada istrinya itu, aku ketemu Nona yang sedang hendak gantung diri setelah bicara padanya sekian lama, baru putusannya bisa diubah, tetapi dia tetap tidak hendak pulang ke rumahnya, sebaliknya, ia ingin sucikan diri. Aku anggap, niatnya itu ada baik juga. Sekarang lekas kau masak nasi, habis dahar, kau ajak dia ke Taiswem. Nyonya itu letaki perabot jahitannya, tapi ia duduk tetap di tempatnya, di kepala pembaringan tanah. Mana bisa aku antarkan dia katanya? Kakiku yang sakit masih belum sembuh, jalanan pegunungan ada demikian sukar, mana bisa aku jalan ke sana? Apakah kau ada punya uang untuk sewakan aku joli? Elo osit melengak. Benar-benar ia lupa yang istrinya sedang sakit kaki dan tentunya tidak bisa jalan jauh. Kalau begitu, tidak apa, kata ia kemudian. Ini hari kau tidak bisa pergi, lagi dua hari tentulah bisa, lantas ia menoleh pada Ahlon Seraya bilang, Nona, kau duduk. Isteriku sedang sakit kaki, tunggu sampai dia sudah sembuh, nanti dia antar kau. Atau aku pergi ke kuil di atas gunung di sana ada tinggal Yojie Piyucu. Dia tinggal seorang diri, tetapi dia ada berhati baik, dia bisa antarkan kau. Tadi malam Yojie Piyucu tidak pulang berkata sinyonya. Sanhek Chu, yang pulang dan memputna, bilang bahwa Yojie Piyucu sudah pergi ke gunung utara buat satu urusan, barangkali selang dua-tiga hari, baru dia kembali. Untuk berbuat baik, kenapa kau mesti minta pertolongan lain orang? Apakah kau tidak bisa antarkan sendiri padanya? Mana aku kenal jalanan Tio Lo Osit Baliki? Ketika dahulu kau pergi ke Tai Suyem dan sampai dua hari tidak pulang, aku khawatir, aku lantas susul kau, tetap aku pergi dari siang sampai sudah gelap, aku masih tak sanggup cari kuil itu. Dasar kau yang buta istri itu mencebi. Kuil aku demikian besar, tihang benderanya ada begitu tinggi, kenapa kau tidak bisa lihat itu? Lantas nyonya itu pandang Ahlon. Kau tinggal di mana? Tanya ia. Kenapa kau nekat dan hendak bunuh diri? Kau begini muda, Romanmu Elo kenapa kau bosan hidup? Orang semacam aku barulah tepat untuk gantung diri. Ahlon menyahuti, terpaksa dengan mendusta. Rumahku adanya di Cieyang, begitu penyahutannya. Cieyang itu terpisah beberapa ratus li dari sini. Kemarin, aku sampai di sini, lantas kita ketemu, berandal. Semua anggota keluarga pun mati dibunuh, ketinggalan aku sendiri yang bisa lolos. Karena itu, care bagaimana aku bisa hidup sendirian saja? Nyonya Tio nampaknya terkejut, sedang Elo Osit sendiri lantas goyang-goyang kepala. Rombongan di atas gunung itu jadi semakin edan berkata si tukang kayu. Selana ini, kejadian-kejadian jadi makin banyak. Tadinya cuma membegal luang, sekarang setiap hari meminta jiwa manusia. Lambat laun mesti ada pebalasannya, malaikat gunung ada matanya. Seng istri tidak guberi suaminya. Kau si apa ia tanya Ahlon? Kau sudah pernah menikah atau belum? Ada siapa saja di dalam rumahmu. Aku si Kang, si Nona jawab. Aku tidak menikah. Ayahku ada seorang dagang. Ah, kau harus dikasehani. Kata Nyonya Tio. Nah, kau tinggallah di sini untuk beberapa hari. Perkara makan, kau tidak usah khawatirkan. Lagi dua-tiga hari, apabila kakiku sudah sembuh, aku nanti antar kau ke Taisuem. Elo Osuhu di sana ada sangat murah hati, dia punya kuil ada besar dan ramai, jikalau kau pergi ke sana, dia tentu suka terima. Memang, menjadi Nyakau ada terlebih senang daripada menjadi isteri orang. Ahlon Manggut. Ia anggap tidak apa menumpang sama orang Sityo ini, lagi dua hari, dia toh bakal pergi ke kuil dan akan cukuri rambutnya untuk menjadi pendeta. Ia percaya, setelah masuk agama akan lenyaplah semua kesengsaraan atau penderitaannya. Akan tetapi ia ada sangat berduka, tanpa merasa, air matanya mengucur turun. Sudah jangan nangis, jangan nangis, sinyonya menghibur, agaknya ia sangat menaruh perhatian. Boleh jadi dasar kau berbakat suci dari P.O.U.S.T. sengaja membuat. Kau sedikit menderita, supaya gampang untuk kau diajak memasuki pintu Buddha. Tanda petik. Tio Laosip telah pergi keluar untuk ikat rapi ia punya kayu. Kau lekasan masak nasi demikian suaranya terhadap ia punya istri. Sinona tentu sudah lapar. Nyonya itu menurut, ia pergi keluar, akan ambil seikat kayu, maka di lain saat, ia sudah bisa nyalakan api di dapur. Ahlon menghampiri dapur, ia niat garang pakaiannya supaya lekas kering. Nyonya Laosip tuang air ke dalam kuali, ia masukkan berasnya, kemudian sehabis tambahkan kayu, ia ambil kipas, untuk kipasi api. Sembari bekerja, ia dapat lihat kakinya Nona Pau. Lantas saja ia tertawa. Nona, kakimu ada lebih besar sedikit. Jikalau tidak, kau bisa pakai kasutku, kata ia. Bagaimana, apakah sepatumu hilang? Orang jahat kejar aku, aku sembunyi disolokan, sahut Ahlon. Sudah pakaian ku basah semua, juga sebelah sepatuku lenyap. Aku pun dapat dua luka, bekas ditumbak penjahat, syukur luka itu tidak terlalu hebat, aku masih dapat menahannya. Oh kawanan berandal itu berseru si Nyonya. Lambat laun, mereka bakal mampus. Selang tidak lama, Nyonya rumah sudah masak matang nasinya. Tio Elo Osit juga sudah selesai mengikat kayunya, ia masuk untuk dahar sambil jongkok di tanah. Nasi itu ada nasi perah dan tanpa sayuran lainnya kecuali lobak, tetapi Ahlon, yang turut dahar, rasai itu hangi dan lezat sekali. Habis dahar, Elo Osit pergi pikul kayunya untuk dijual, akan uang penjualannya dibelikan beras, istrinya pegang pula penjahitannya, sambil bekerja. Ia pasang ngomong dengan Ahlon, hingga si Nona dapat perasaan Nyonya itu ada baik hati, melainkan kera bicaranya ada kasar, sebagaimana biasanya orang gunung. Memang, Nyonya Tio belum pernah keluar dari gunungnya itu. Segera Ahlon merasa tenteram tinggal menumpang di rumahnya si tukang kayu itu. Sekarang ia telah berubah banyak, sebagai akibat pengalaman dan penderitaannya itu. Tadinya ia pandang dirinya kosan dan tak lihat metodunia kangowu. Sekarang ia berharap si Nyonya lekas miuh, agar ia lantas diantar ke kuil, untuk sucikan diri. Nyonya Tio bicara, ia menjahit, tetapi agaknya ia kurang tenteraren, walaupun kakinya sakit, dan ikatan kakinya kendor, beberapa kali ia turun dari pembaringan, sambil seret sepasang kasutnya yang butut, ia pergi keluar, di luar dengan bergantian, ia memandang ke selatan, ia mengawasi ke utara, seperti ia berharap sangat datangnya. Suatu orang pun pernah sambil dongak memandang berhalasan simbio di atas gunung, ia berseru memanggil-manggil, Si Oge Ocu, kau di mana? Tapi panggilan itu tidak memperoleh jawaban dan juga tidak ada orang yang turun dari gunung, untuk jalan di jalan pegunungan yang sangat sempit di situ. Kapan ia kembali ke dalam, dengan romen masgul, dengan uring-uringan ia mengutuk seorang diri, orang-orang tak mau mampus. Di waktu gembira kau orang muncul, lantas di lain waktu, kau orang lupai nyonyamu. Sampai belasan hari kau orang tidak pernah muncul. Diam-diam Ahlon bisa menduga, nyonya ini mesti ada punya kendak, bahwa mesti ada orang atau orang-orang buruk, yang suka datangi rumahnya Elo Osit ini. Toa Nio, apa di dekat-dekat sini ada rumah-rumah lainnya lagi? Ia tanya. Mana ada rumah orang lainnya? Sahut sinyonya, dengan suara masih mendongkol. Hanya di atas gunung, di berhalasan simbio ada beberapa bang. Ia berhenti dengan tiba-tiba dan merubahnya jurusan, aku punya saudara, yang juga menjual kayu bakar, bersama-sama Yogyep Yucu, masing-masing sebatang kara, berdiam dalam berhala itu, meskipun mereka tidak membegal, mereka atau bertulang bangsat, asal ada awang, mereka pergi berjudi di Kuan Ong Byo atau tenggak air kata-kata, sebelumnya uangnya ludas, mereka tak sudi pulang. Apa Kuan Ong Byo jauh letaknya dari sini? Apa itu ada kuil pendeta perempuan? Nyonya Tio mengjeleng kepala, ia tetap masih mendongkol, ia berdiam saja. Kuan Ong Byo bukan kuil perempuan, tetapi biara imam, terangkan ia kemudian, dan letaknya jauh sekali dari sini, hampir-hampir di mulut gunung sebelah sana. Ini hari adat tanggal 4, si Tolol pergi bawa kayunya untuk dijual di sana. Habis mengucap demikian, kembali nyonya itu bertindak keluar. Ahlo jumput orang punya sepatu, untuk dilihat bulat-balik. Sampai maghrib, sia-sia saja nyonya Tio tunggui datangnya orang atau orang yang ia berharap, ia masuk ke dalam sambil mencaci dengan kutukannya, terhadap tamunya sampai ia tak perlihatkan tampang yang menyenangkan. Tidak antara lama, Elo Osip pulang dengan pikulaunya yang kosong, mukanya merah seperti bekas habis tenggak susu macan, tangannya menyekal sebungkus beras serta serenteng uang tembaga. Begitu ia bertindak masuk, terus saja ia kata, sejak pagi aku menyangka kayu kita tak berakal ada yang beli, siapa tahu setelah memasuki kuil, aku dapati setengah batuk beras serta 200 Cie, habis dahar, aku ketemu si Siou Yersem, dia habis menang men, dia pulangkan uangku yang dulu dia rampas. Nah, kau terimalah uang ini. Ia benar-benar serahkan uang pada istrinya, sedang dari sakunya, ia keluarkan dua potong kue via, yang ia kasihkan masing-masing satu pada istrinya itu dan Ahlon, kemudian ia numperah di tanah untuk beti istirahat. Apakah kau tidak lihat Siou Geocu di dalam kuil tanya Nyonya Tio pada suaminya sambil dahar via? Jangan sebut, jangan sebut-sebut dia sahuta lo osit seraya awasi istrinya, dengan tangannya digoyang-goyang. Besok aku tak pergi cari kayu. Biar si Nona tinggal dahulu bersama kita. Lain hari saja kita bicara pula. Nyonya Tio awasi suaminya dengan metu dibuka lebar. Eh, ada apakah, kau kelihatannya ketakutan tanya ia? Ini hari orang-orang yang datang ke Kuan Ong Biotau semua sahut seng suami dengan pelahan. Di Cui Yeau Hang sudah terjadi onar. Keng Siou Haou dari Kun Lun Pei sudah binasakan Outo Aciang Kui. Nyonya itu terperanjat sampai matanya mencilak. Eh, orang Kun Lun Pei begitu lihai berseru ia bukannya ia. Tai Piu juga telah terbinasa di tangannya. Bukankah Outo Aciang Kui pandai menggunai Gin Piau? Kenapa tanda tanya? Ahlon sangat ketarik, hingga ia pasang kupinya. Dasar harus mampus sahut Tio L.O.O.S.I.K. Sekalipun Siou Geo Chu, Yojiep Yucu, Anglian Hau Chu dan Pek Mo Haou, semua mereka bakal peroleh pembalasan mereka. Sansin ia ada punya metu ia goyangi tangan. Ia menambah, duduknya hal yang jelas aku tidak tahu. Begitu dengar orang bercerita, aku lantas singkirkan diri. Aku takut ketemu orang dari atas gunung. Tunggu sampai sebentar Yojiep Yucu pulang, dia tentu tahu segala apa, kau boleh tanyakan keterangannya. Apa yang aku dengar, katanya Kang Siou Haou itu ada Kun Lun Pei punya orang paling lihai, puncak Cui Ye Auhang yang demikian tinggi, sekali dia anjot tubuhnya, dia sudah bisa naik ke atasnya. Katanya dia ada punya ilmu dan wasiat. Piau dari Oulip tak berdaya, belum sampai Piaunya mengenai, dia sudah mendahului mampus sendiri. Ah lo lihat nyonya Tio diam dengan mulut bungkam, diam-diam ia girang sendirinya. Dengan diam-diam juga ia kagumi Siou Haou. Tapi di lain pihak ia ingat suatu apa. Tempat ini dekat dengan Cui Ye Auhang, Yojiep Yucu dan Siou Gaucu yang dikenal perempuan itu tentu ada begal-begal dari gunungnya Oulip. Apabila mereka ketahui aku berada di sini, aku terancam bahaya. Aku sedang terluka, aku juga tidak punya senjata, care bagaimana aku bisa lawan mereka itu. Aku gagal berlaku nekat apabila aku binasa di tangan mereka, sungguh kecewa. Tanda petik. Ingat demikian, Ah lo segera memikir untuk angkat kaki. Rombongan itu kehilangan pemimpin, entah mereka akan jadi sewenang-wenang bagaimana berkata pula Tia Elo Osit. Aku khawatir, aku pun sukar, untuk cari kayu lagi. Di sebelah itu aku dengar di sini ada muncul seorang yang terlebih liahai daripada Kang Siou Hao, ia tambahkan. Dia ini ada satu pendeta, kemarin ada orang lihat dia congho tin di mulut gunung sebelah utara, katanya dia bertubuh jangkung dan besar, senjatanya ada sebatang Tia, beratnya 3-500 kati. Tutur katanya Oye Guwialo Otoasi penjual silat yang pandai menggunai golok besar, yang biasa buka pertunjukan di Kuan Ong Biyo. Sepuluh orang biasa tak nanti sanggup angkat Tia itu. Pendeta itu sedang minta dermat, tidak lama lagi dia tentu bakal naik ke gunung, maka keadaan di atas gunung mestinya bakal jadi terlebih ramai pula. Pendek, semuanya 18 raja muda pemberontak berakal berkumpul di atas gunung. Heran ahlo dengar keterangan yang belakangan ini. Engkong pernah omong padanya bahwa di dunia, Kang Ou ada satu Tia Teng Ceng yang dianggap sebagai pendekar luar biasa, pikir ia. Dia itu ada punya tenaga yang sangat besar. Engkong belum pernah ketemu sama pendekar itu, hingga ia orang belum pernah bentroh, tetapi Engkong pesan semua muridnya untuk berlaku hati-hati bila bertemu sama dianya pendekar yang Nelo Osit sebut-sebut ini mesti dia adanya. Apa dia punya maksud datang kemari? Pasti dia bukan untuk minta derma saja, rupanya dia bertujuan mencari Engkong atau Kang Sioho. Menduga demikian, ahlo jadi berbalik berduka. Tio L.O. Osit itu, habis bercerita, lantas menguap, ia ambil selembar tika rombeng dan ia gelar di tanah, terus ia rebahkan diri. Tidak terlalu lama, ia sudah lantas menggeros. Nyonya Tio nyalakan pelita, ia tutup pintu yang ia ganjel dengan sepotong batu besar. Nampaknya ia berduka. Hingga si Safia ia tak dahar habis. Ia duduk bengong saja, hingga ia tak gembira dan doyan bicara seperti siangnya. Ahlo hunjuk sikap yang tenang, ia mendekati pelita dan lanjutkan penjahitannya Nyonya rumah. Ruangan ada sunyi kecuali gerosannya lusit dan jalannya jarum. Oleh karena tangannya sakit, baru beberapa tusukan, si Nona sudah menunda. Demikian seterusnya ia lewati seng waktu. Nyonya Tio dari menjublak saja lalu rebahkan tubuh, ia tidur, maka itu Ahlo pikir, untuk padamkan pelita, ia pun ia tidur. Tapi hampir berbareng dengan itu, di luar rumah terdengar tindakan kaki yang pelahan sekali, disusul sama suara bunyinya kertas jendela. Cepat tetapi tidak bersuara, Ahlo nerebahkan diri. Segera juga terdengar suitan, beberapa kali, atas mana Nyonya Tio geraki tubuh. Ahlo berpura-pura tidur pulas. Nyonya Tio berbangkit. Pada daun jendela kembali terdengar suara. Fui terdengar suaranya si Nyonya, suara mana disambut dengan suara tertawa di tenggorokan dan orang di luar rumah. Nyonya Tio turun dari pembaringan tanah, paling dulu ia padamkan pelita, lalu ia geser batu ganjelan pintu untuk buka pintu dan bertindak keluar. Ahlo loncat dari pembaringan, ia menghampiri jendela untuk pasang kuping, hingga ia dengar suara nyaring. Rupanya si Nyonya gaplok orang punya kuping, atas mana orang itu seorang lelaki tertawa. Lalu terdengar mereka itu bicara dengan pelahan, akan kemudian terdengar lebih jauh suaranya si orang lelaki, bukankah romannya sangat telok. Kalau dia elok, habis kau mau apa terdengar Nyonya Tio? Apakah kau ketarik padanya? Masih Nyonya Tio bicara, cuma suaranya tidak terdengar nyata, kemudian apa yang Ahlo bisa dengar adalah, dia terluka, pakaiannya berlepotan darah. Tentulah itu semua ada buah pekerjaan kau orang di atas gunung. Rupanya si orang lelaki kaget, ia berdiam tapi tak ama, ia kata, Ah, jangan-jangan Nona di dalam rumahmu ini ada Nona Ahlo, cucunya Pau Kunlun. Ahlo kaget. Bangsat itu kenali aku, jangan-jangan dia bakal menerjang masuk. Ia berpikir, kalau dia nerobos masuk, inilah lebih baik, aku nanti sambut dia dengan hajaran hingga rubuh. Ada terlebih baik lagi jikalau dia bekal senjata, aku boleh sekalian bunuh padanya seraya rampas dia punya senjata itu. Tanda petik. Segera si Nona bertindak ke belakang pintu, untuk bersiap sedia. Sampai sekian lama, dua-dua si lelaki dan si Nyonya tidak ada yang masuk, sedang suara makin pelahan, hanya paling belakang terdengarlah suaranya Nyonya Tio, nah, pergi lekas. Lekasan suruh mereka datang kemari. Segeralah terdengar tindakan kaki cepat dan berisik, rupanya si orang lelaki pergi sambil berlari-lari. Ahlo merasa pasti bahwa kenalannya Nyonya Tio ada orang-orang jahat, bahwa orang-orang jahat itu mesti ada orang-orangnya Oulip, dan bahwa orang lelaki tadi pergi untuk memanggil kawan. Ia jadi sangat gusar, ia lantas ambil putusan. Nyonya Tio masih berdiam sekian lama di luar rumah, baru ia buka pintu dan masuk. Dengan pelahan-lahan Ahlo hampirkan orang punya belakang, dengan, tiba-tiba ia hajar orang punya bebokong. Sambil keluarkan jeritan dari kesakitan, Nyonya rumah rubuh hingga tubuhnya menimpa tubuhnya Elo Osik, yang sedang tidur Nyonya, hingga suami ini kaget dan mendusin sambil berseru. Nona Pau tekan tubuhnya si Nyonya, leher siapa ia cekek. Jangan berteriak ia pun ancam Lu Sik, jikalau kau orang berteriak, aku nanti bunuh kau orang kemudian, seraya kendorkan ceklannya, ia tanya Nyonya rumah. Siapa yang barusan bicara sama kau di luar rumah dia adalah si Yau Chu, orangnya Oulip sahut Nyonya. Tio dengan suara sukar, tubuhnya pun gemetaran. Apa yang kau orang bicarakan? Bilang terus terang dia omong tentang Pau Entah Apalon. Sahut. Nyonya itu sambil menangis. Dia sekarang pergi untuk panggilang Lian Hau Chu. Tanda petik. Ahlo gusar hingga ia hajar orang dengan kepalan, hingga Nyonya itu menjerit sekali, lalu tak ingat akan dirinya, setelah itu, ia berbangkit. Kau orang ada punya tumbak atau golok atau tidak, ia tanya Elo Sik, suaranya menyatakan ia masih sedang gusar. Tidak ada, ada juga kampak, sahut Elo Sik, dengan suara gemetar, saking takut. Nona, urusan mereka tidak mengenai diriku segala, perbuatan mereka aku tidak tahu, istriku memang harus mampus, aku sendiri ada orang baik. Titik. Tanda petik. Aku tahu kau, sahut Ahloon. Ia hendak pinjam orang punya kampak, tapi segera ia urungkan itu. Ia ingat, dengan sebuah kampak tukang kayu, ia bisa buat apa, sedang juga, selagi ia sendiri terluka, sepatunya pula tinggal sebelah. Ia menduga, Ang Lian Hau Chu tidak bakal datang sendirian saja. Maka paling benar aku segera singkirkan diri dari sini, pikir ia kemudian. Lalu, dengan tidak perdulikan Elo Sik dan istrinya. Ia lari keluar. Ia lihat sinar rembulan ada guram, awan tebal di sana sini, tapi ia jalan terus, ia lari tanpa perhatikan jurusan. Ia mendaki di mana ada jalanan terbuka, ia melapai antara pepohonan oyot, dengan susah payah, ia sampaikan sebuah puncak. Ia menahan sakit, ia lawan kelelahan. Dari atas puncak, ia memandang ke bawah, lantas ia jadi terperanjat. Kebetulan sekali, di kaki puncak ada terlihat beberapa obor, yang terbawa oleh dua atau tiga puluh orang. Mereka tentu ada Ang Lian Hau Chu dan orang-orangnya, ia menduga-duga mereka itu. Ia pun segera dengar suara riuh dari mereka, cuma tidak terdengar nyata apa yang mereka bilang. Anggap bahwa ia masih berada di tempat yang terancam, ahlong kertek gigi, untuk manjat lebih jauh. Ia telah lewatkan banyak waktu ketika kemudian ia dapati Seng Fajar lagi mendatangi. Ia ada sangat lelah, hingga ia berhenti akan duduk melenyapkan lelah atas sebuah batu. Ia ambil cukup banyak tempo, baru ia merasa sedikit lega, napasnya pun tidak lagi tersengal-sengal. Seng Embon membuat pakaiannya demat, ia punya luka juga menyebabkan ia merasa sangat sakit, tapi yang hebat adalah sisa sepatunya sudah pecah, pada kakinya yang sebelah, kaos kaki juga pecah hingga kakinya mengeluarkan darah. Kakinya bengkak, sampai ia sukar berjalan. Tanpa merasa, nona yang tadinya kosan ini lantas kucurkan air matu dan menangis. Kembali ia bayangi penghidupannya dahulu dan sekarang, penderitaannya paling belakang, hingga timbul pula pikirannya untuk berlaku nekat. Hanya sekarang, ia tidak punyakan ia punya ikat pinggang hijau, dan ia mengerti juga, kalau mati di situ, penjahat bakal dapat cari ia punya mayat. Sungguh hina bila mereka dapati aku telah jadi mayat, pikir ia. Dengan perbuatanku itu, ludaslah kehormatannya keluarga Pau. Tanda petik. Ahlon menjublak sekian lama, kemudian ia rebahkan diri di atas batu. Ketika kemudian matahari muncul dan sinarnya menyorotisi nona, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Ia rebah terus, akan tetapi ia tidak berani tidur pulas. Dalam sedikit tempo, Ahlon punya pakaian demak telah jadi kering seperti biasa, ia punya kesegaran pun kembali. Ia paksa berbangkit, ia rapikan pakaiannya, juga kaos kakinya. Tio L.O. Osip bilang di barat ada kuil pendeta perempuan, baik aku pergi ke sana, ia ambil putusan. Sekarang nona ini mencari jalan turun, tindakannya pelahan sekali. Ia memerlukan tempo lama akan sampai di tempat yang rata di mana tapinya tetap ada batu gunung. Ia awasi ia punya bayangan, sesudah itu baru ia menuju ke arah barat. Ia berhasil melalui dua tikungan ketika dengan tiba-tiba ia dengar suara suitan beruntun hingga ia kaget bukan main. Pada mulanya, ia menyangka suara burung tapi segera ia tampak di depan ia, di atas bukit, ada belasan orang yang semuanya bersenjata golok dan toya, segera berlari-lari turun ke arah ia. Itulah rombongannya Anglian Hau Cuka Hau Jiee. Dalam kagetnya, Ahlon segera memutar tubuh untuk lari. Apalacur, ia tidak dapat berlari keras ketika baru menikung satu kali, ia sudah kena dicandak. Ahlon, istriku, kau masih hendak lari demikian ia dengar ejekan yang disusul dengan ejekan kasar lainnya, hingga dalam gusarnya ia berhenti lari, ia putar tubuh. Aku benar tidak punya senjata, mustahil aku tak sanggup lawan mereka pikirnya. Dan ia segera jumput beberapa potong batu, satu antaranya dipakai menimpuk, bagaikan piau saja. Berandal yang paling depan menjerit, kepalanya borboran darah, darahnya mengalir ke mukanya. Dia adalah Anglian Hau Cuka sendiri, si monyet muka merah, hingga ia jadi sudut benar dengan julukannya itu. Serang, serang padanya ia berseru-seru, saking gusar. Bunuh padanya. Jangan tangkap dia hidup-hidup. Belasan berandal itu merangsek, tapi Ahlon sambut mereka dengan berbagai timpukan, hingga mereka jadi repot. Kemudian setelah batunya habis dan ia tak keburu memungut pula, ia rampas sepotong golok dari satu berandal, siapa ia terus bacoh hingga rubuh. Kemudian, ia pun dapat terbut sebatang toya, hingga dengan toya dan golok itu di tangan kiri dan kanan ia terus layani semua musuh. Kawanan berandal terpaksa mundur. Atas anjurannya Anglian Hau Cuka, mereka punguti batu, akan turut buat si nona, hingga sekarang adalah Ahlon, yang jadi ripuh. Beberapa buah batu mengenai juga tubuhnya. Saking kewalahan, ia lempar toyanya, ia lari seraya tengteng goloknya. Kejar. Kejar kawanan berandal berseru-seru, sambil mereka mengudak. Ahlon lari terus, sampai di tikungan yang lain. Apa celaka, ia terpeleset, tidak tempo lagi, ia rubuh terguling. Ia rasakan sakit pada kaki kirinya, seperti kaki itu patah sampai ia tak dapat digerakkan lagi. Karena ini, ia tidak mampu lari lebih jauh. Ia jadi sangat khawatir, bingung dan penasaran, hingga tanpa merasa, air matanya mengalir keluar. Ia putar tubuh seraya cekal keras goloknya. Aku mau lihat, siapa di antara kau orang yang berani maju. Ia berseru kapan ia lihat orang sudah mendekati ia lagi kira-kira dua puluh tindak. Anglian haucuka haujia titahkan orang-orangnya berhenti berlari, ia sendiri berdiri di depan mereka. Ia belum sekadarah yang berlumuran, hingga mukanya nampak tak keruan macam. Ia menuding dengan goloknya, ia perdengarkan tertawa menghina. Nona manis, letaki golokmu kata ia. Baiklah, dengan baik kau turut aku naik ke gunung, di sana kau mesti haturkan maaf kepada lo ya, nanti aku perlakukan baik padamu. Jikalau tidak, segera kita buat habis jiwamu, untuk balaskan sakit hatinya kita orang punya ketua dan ketua muda. Ya, kalau kau dengarlah perkataannya K.H. Ujiaya kita rombongan berandal itu turut perdengarkan suara mereka. Kau masih begini muda, apa benar-benar kau tidak berniat menikah seorang lelaki dengan siapa kau bisa hidup beruntung? Ah longgusar, ia tak perdulikan ocahan itu. Siapa maju, dia mampus ia berseru pula. Siapa berani maju? Rombongan itu mengawasi K.H. Ujiaya, dia ini agaknya berat akan serang si Nona. Ia lihat orang punya pakaian rubat rabit, muka yang penuh air mata, ia merasa kasihan sambil berbareng tergiur hatinya. Lebih baik tangkap ia hidup-hidup akhirnya ia kata pada orang-orangnya. Belasan berandal itu mulai maju, yang bersenjatakan Toya di sebelah depan, yang bergenggaman golok di sebelah belakang. Mereka mulai menyerang. Ah long tak dapat bergerak, tapi dengan oloknya, ia coba tangkis sesuatu serangan. Tentu saja, dengan tak dapat berlompat atau berkelit, ia tidak bisa berbuat banyak. Segera juga beberapa toyoran atau kempelangan mengenai ia. Benar sedangnya ia sudah putus asa, saking tidak berdaya, dengan sekonyong-konyong dari atas puncak ada jatuh suatu barang berat, rupanya seperti ular hitam. Jatuhnya menerbirkan suara nyaring dan beris, dan batu gunung pada hancur dan meletik berhamburan. Kawanan berandal kaget, mereka semua lari mundur. Ah long juga rubuh sendirinya, ia jatuh numperah. Menyusul jatuhnya benda itu, dari atas gunung kelihatan berlari-lari turunnya satu huo shio atau pendeta yang berewokan, tubuhnya tinggi dan besar. Rapat serukan kaha ujia pada orang-orangnya, untuk ia terlindung, kemudian ia pandang dengan bengis pada pendeta itu, yang telah sampai di depannya, di antara mereka. Eh, huo shio, kau buat apa ia menegur dengan kasar? Pendeta itu tidak sahuti orang punya tegoran, ia hanya jumput benda yang tadi ia lemparkan dari atas puncak, ialah ia punya toya besi yang besar dan berat, lalu dengan. Tak mengucap sepatah kata juga, ia maju menyerang kawanan berandal itu. Ia berlaku telengas, toyanya mengempelang, menyamber dari kiri dan kanan. Di antara suara beradunya senjata, juga terdengar jeritanya si orang-orang jahat, yang pada rubuh, tidak ada satu di antaranya yang sempat lari, karena huo shio itu ngamuk dengan hebat, bagaikan seekor singa saja. Cepat sekali, belasan tubuh malang melintang, jiwanya pada terbang melayang. Ah, lo heran berbareng berkhawatir. Jangan-jangan dia alatiat yang ceng si huo shio budiman yang luar biasa, pikir ia. Ia hanya tidak tahu kenapa orang ada demikian kejam. Dan ia tak tahu juga, orang ada bermaksud bagaimana terhadap dirinya. Selagi nona ini bingung, satu pendeta lari kelihatan berlari-lari turun. Dia ini ada kurus kering dan kecil, umurnya baru kira-kira 20 tahun. Ketika dia sudah datang dekat, pendeta ini menghampiri si nona, untuk rampas goloknya. Ah lo curiga. Ia coba berbangkit, untuk buat perlawanan. Tapi tahu-tahu, orang berkelit ke sampingnya, ia punya bebokong lantas ditotok, hingga sekejap saja kakulah seluruh tubuh atau anggautanya. Ia cuma bisa meleki mata, akan mengawasi. Ia insyaf, ia sudah jadi korban ayatiam hiat hoat. Pendeta tinggi besar itu bertindak kepada muridnya kepada siapa. Ia ucapkan beberapa kata-kata, yang ah loon tidak mengarti, sudah bahasanya ada bahasa da'ernah lain, suaranya pun keras dan tak pedas. Atas itu si pendeta muda pegang tubuhnya si nona, untuk diangkat terus di panggul dan dibawa pergi, dengan melewati belasan mayat ia menuju ke barat. Si pendeta tinggi besar mengikuti sepintas lalu, lantas dengan bawa toyanya sendiri, dia jalan terus mendaki bukit. Pendeta muda itu jalan terus, sampai beberapa tikungan bukit. Rupanya setelah doga si pendeta ia tinggi besar, atau gurunya sudah pergi jauh, ia berhentikan tindakannya, ia turunkan ah loon, tubuh siapa ia totok pula, tapi ini kali untuk buat orang bisa geraki kaki tangannya dan tubuhnya juga. Ah loon sangka si pendeta ada orang buruk, ia lompat bangun sambil terus mengawasi dengan bengis. Kayi orang apa? Kemana kau hendak bawa aku tanya dia? Jangan curige aku, sahut si pendeta muda seraya ia ulapkan tangan. Kita tahu kau ada cucu perempuan dari Pau Kun Lun, kita sengaja datang untuk tolong kau. Guruku adalah tiap yang ceng yang kesohor di dalam dunia kanggo, aku sendiri ada wan kenggoan dari wan kichun di kanglam, tetapi sekarang sebagai pendaa, aku bernama ceng hian. Aku ada bersahabat dengan keng siau hao, belum lama ini, aku ketemui dia di distrik tenghong. Aku tahu betul, kepandaian dari keng siau hao ada sangat lihai, kau orang oang kun lunpei, semua bukannya tandingan dia. Dalam hal kau orang ini, kesalahan ada pada kau. Coba dulu kau tidak menikah dengan kie kong kiat hanya dengan siau hao, tidak nanti dia satrukan kau orang kun lunpei seperti semacam sekarang. Ahlon berduka mendengar orang punya tegoran itu, mukanya menjadi merah. Apakah kau tahu, sekarang ini keng siau hao ada di mana ia paksa tanya? Ceng hian mengeleng kepala. Sekarang ini, aku tidak tahu, ia menjawab. Ketika aku bertemu keng siau hao, itu waktu kita orang berada di tenghong di rumahnya lihang kiat di mana dia orang pun berpisahan. Sejak itu, aku belum pernah bertemu pula dengannya. Ahlon terperanjat akan dengar disebutnya lihang kiat, salah satu musuhnya. Selama dua bulan ini, aku senantiasa ikuti guruku, ceng hian berkata lebih jauh. Untuk sekian lama, kita orang berdiam di gunung hoasan. Sebenarnya guruku sudah jenuh dengan penghidupan di dalam dunia kang ou. Ia sudah pikir buat cari satu tempat di mana ia bisa sucikan diri, untuk ia didik terus padaku dalam ilmu silat. Apa mau ia telah dengar kabar keng siau hao membuat onar di tiangan, seorang diri siau hao rubuhkan kun lunpei. Ia pun berhasil mengalahkan kie kong kiat, hingga semua orang bilang, keng siau hao ada enghiong nomor satu untuk kang lam. Mengetahui itu, guruku jadi tidak puas, ia ajak aku, dan dengan bawa-bawa toyab besinya, ia turun dari hoasan, untuk cari keng siau hao, guna lakukan satu pertandingan yang memutuskan. Tak kala kita orang sampai di tiangan, kita dapat keterangan keng siau hao sudah pergi lagi, sedangkan cie kie yang bersama-sama kie kong kiat dan kau telah pergi ke Hwantiong. Kita juga lantas menuju ke selatan. Baru dua hari yang lalu kita orang sampai di Chonghoktin, itu dusun di luar mulut gunung sebelah utara. Dengan berpura-pura memungut derma, guruku cari tahu halnya keng siau hao, aku sendiri dikirim ke berbagai tempat, guna buat penyelidikan. Aku tidak kenal tempat di sini, untuk satu harian, aku berputar-putar di ini daerah juga, tidak pernah aku dengar halnya orang si keng itu. Belakangan aku dengar cerita hal putranya ou. Lip terbinasa di tangan kau, lantaran mana, kau kena diawan oleh ou lip dan dibawa naik ke atas gunung. Juga ada orang lihat kat cie kie yang, dengan luka-lukanya, telah digotong dari mulut gunung utara. Guruku gusar mendengar hal kau ditawan, ia benci ou lip yang dikatakan sudah culik orang perempuan, maka dengan bawa toyanya, guruku pergi dengan niatan menolongi kau. Karena malam dan gelap, untuk setengah malaman, sia-sia saja ia cari kau, ia tak dapatkan sarangnya ou lip. Besokannya, ketika ia keluar dari gunung, ia dapat kabar hal ou lip pada itu malam binasa di tangannya keng siau hao, bahwa kau telah ditolongi dan dibawa lari oleh orang si keng itu. Guruku jadi semakin gusar, ia anggap keng siau hao ada satu pemogor. Dia percaya, dengan rampas kau dari tangan penjahat, keng siau hao ada kandung masuk busuk. Ahlon susut air matanya ia goyang-goyang kepala. Keng siau hao bermusuh dengan keluarga Pau, tetapi, malam itu ia naik gunung dan tolongi aku, maksudnya ada. Baik, ia terangkan. Melainkan aku. Itulah aku tahu, ceng hian potong. Memang keng siau hao ada satu hoahan sejati. Tapi guruku ingin sekali lakukan pertandingan yang memutuskan dengan keng siau hao. Kemarin, satu hari lamanya kita cari siau hao di atas gunung kita tidak berhasil. Tadi guruku ajak aku, untuk mencari pula, siapa tahu, ia pergoki kau sedang diketpung orang jahat. Aku berterima kasih yang kau orang, guru dan murid sudah tolong aku, nyatakan Ahlon. Aku menang tahu kau orang ada orang-orang gagah yang budiman. Sekarang semua penjahat telah terbinasat tidak akan ada lain orang lagi yang bakal buat susah padaku. Maka baiklah aku pergi susul gurumu. Selanjutnya, bagaimana adanya? Persengketaan kau orang dengan keng siau hao, aku tak ambil peduli pula. Dan aku hendak minta, tidak peduli kau orang bertemu siapa, jangan sekali-sekali kau orang beritahukan kemana aku sudah pergi. Habis kata begitu, Ahlon putar tubuhnya, untuk berjalan pergi, untuk mana, ia tidak pernah pikirkan tujuan. Kau hendak pergi kemana? Matanya Ceng Hian, yang menyusul beberapa tindak. Tak perlu kau perdulikan kemana aku pergi, kata Ahlon sambil menangis. Aku tahu kemana aku mesti pergi. Ceng Hian menghalang. Itulah tak dapat kau lakukan, berkata ia. Guruku pesan aku, untuk antarkan ke suatu tempat. Jangan kau anggap guruku ada seorang kasar. Benar dengan toya besinya itu ia telah bunuh berapa banyak orang, akan tetapi dia punya hati ada pemurah, ia biasa berbuat kebaikan, untuk menolong pada sesamanya, menolong sampai di akhirnya. Ahlon tercengang. Habis kau orang hendak bawa aku ke mana? Taya ia. Ke suatu tempat yang baik? Ceng Hian jawab, ke Kiu. Sian koan di Ciatnia di gunung Bie Congsan itu ada satu. Kulil dari imam perempuan, imam tua di situ ada Tuteng Sukau, Su Chie dari guruku, dia ini punya ilmu pedang ada lihai, tak ada di sebelah bawahnya Keng Siau H.O. Barusan guruku kasih tahu padaku, sekalian antarkan kau ke sana, Tuteng Sukau akan diminta suka datang ke Cintnia akan membantu ia mencari Keng Siau H.O.O. Jikalau Keng Siau H.O.O. dapat ditaklukan, kaum keluarga Pau jadi. Sudah lolos dari musuhnya, habis itu, kau akan diantar pulang ke rumahmu. Ahlon menggeleng kepala. Aku tidak mau pulang ia nyatakan. Lan tak siatanya, kenapa kau orang begitu musuhkan Keng Siau H.O.O. Aku tidak percaya yang kau orang dengan benar-benar hendak membantu Kulun Pei. Aku punya engkong tidak kenal Tia Tiang Ceng. Tabiatnya guruku ada luar biasa sekali, Ceng Hian terangkan, dia tidak senang jikalau dalam dunia Keng O.O. ada orang yang terlebih lihai daripadanya. Long Tiong Hiap, Li Hang Kiat dan Kie Kong Kiat, semua mereka itu ia tak lihat mata, tidak demikian terhadap Keng Siau H.O.O. Turut apa yang guruku dengar, kepandayan dari Keng Siau H.O.O. ada warisannya satu Suyu Chai Tua, siapa tadinya cuma punyakan satu murid yang gagu. Si gagu itu ada gurunya adalah musuh besar guruku selama 30 tahun, entah sudah berapa banyak kali guruku kena dibuat malu oleh mereka itu. Karena adanya itu guru dan murid, walaupun guruku ada lihai sekali, ia toh melainkan bisa malang melintang di Sucuan Utara dan Siam Sai Selatan. Untuk kesucuan selatan dan bagian luar dan Tongkuan, ia sampai tidak berani pergi. Sekarang Suyu Chai Tua itu telah punyakan lagi Keng Siau H.O.O. Karena itu guruku jadi tidak dapat bersabar pula, ia telah memikir untuk binasakan Keng Siau H.O.O. Kemudian dia mau cari Suyu Chai Tua dan si gagu, untuk menuntut balas. Mendengar demikian, Ahlo jadi berkuatir untuk Keng Siau H.O.O. Di sebelah itu, ia insaf sebagaimana berbahayanya orang Keng O, yang gampang sekali memperoleh musuh dan permusuhan seperti tidak ada habisnya. Karena ini, ia punya hati jadi semakin tawar. Ia benar-benar jerih. Kelenteng Kiusian Koan di Inciatnia pasti ada suatu tempat yang sunyi, kemudian dia berpikir, dan di sana aku terlindung oleh satu imam perempuan yang lihai, pastilah aku tidak bakal terganggu orang jahat. Ini ya kebetulan bagiku, aku jadi bisa sekalian sucikan diri. Oleh karena ia berpikir demikian, ia lantas nyatakan pada Ceng Hian, aku suka pergi ke kubil imam untuk sucikan diri, sekarang baik kau tunjuki jalanannya, supaya aku bisa pergi sendiri. Kubil itu berada di tempat sangat sunyi, tidak nanti kau dapat cari, Ceng Hian bilang. Tu Teng Su Kau juga ada seorang dengan tabiat aneh sekali, apabila kau pergi sendiri dia tidak bakalan terima padamu. Sekarang kau ikuti aku keluar dari mulut barat dari gunung ini, di sana aku nanti sewa sebuah kereta, untuk kau naiki, aku sendiri akan ikuti kau secara diam-diam. Aku tanggung yang aku akan antar kau sampai ke Kiusian Kuan dengan tidak kurang suatu apa. Ahlon berdiam. Melihat orang bisa bekerja demikian sempurna, ia jadi sanksikan pendekta muda ini. Ceng Hian rupanya dapat badai orang punya kecurigaan. Kau jangan curiga aku, kata ia dengan hunjuk Roman. Sungguh-sungguh, kita orang-orang suci tidak punya pikiran yang tak keruan. Mengenai kau, kita melainkan hendak tolong padamu. Kau ada seorang perempuan, kau juga sedang terluka, berdiam di dalam gunung ini, kau terancam bahaya. Di sebelah itu, aku tahu benar kau telah dipersukar oleh urusannya kau punya engkong. Tidak seharusnya engkong mutitah kau, seorang perempuan, pergi layani Kang Xiao Hao. Ahlon usut air matanya, sekarang lenyap ia punya kesangsian, maka ia lantas menurut. Baik iya, bilang iya. Ceng Hian lantas bertindak, menuju ke mulut barat dari gunung itu. Ahlon ikuti ini pendeta, terus sampai di luar gunung, di sebuah dusun. Di sini Ceng Hian lantas cari kereta, yang ia sewa. Kepada Ahlon ia serahkan 20 tel perak, untuk ongkosnya Nona ini. Sesudah pesan pada tukang kereta, Hwao Shio ini lantas ngeloyor pergi. Ahlon ada sangat berterima kasih pada Tia Tiang Cheng dan muridnya itu, orang pun sudah tolongnya dengan sesungguh-sungguhnya hati. Hanya di sebelahnya itu, ia berkhawatir untuk Keng Xiao Hao. Tia Tiang Cheng menggunai sebatang toya besi yang sangat berat dan Ceng Hian, si murid, pandai Tiam Hiat Hoat. Walaupun Xiao Hao olhai, mana dia sanggup layani itu guru dan murid berdua? Maka ia jadi berduka. Di hari pertama itu, kereta keledai jalan seantro hari, kapan Seng sore datang, Ahlon singgah di sebuah pondokan. Di sini ia bicara sama istrinya tuan rumah, ia keluarkan sejumlah uang, untuk minlah tolong dibelikan pakaian dan sepatu bekas, untuk ia salin dan dandan, benar kemudian ia dapati pakaian yang kurang sepan, tetapi ini ada lumayan. Ia pun anggap, sesampainya di kiusian kean, ia bakal tukar pakaian lagi, ia akan pakai jubah suci. Di hari kedua, perjalanan dilanjutkan. Ahlon tidak kenal jalanan, ia antap si tukang kereta jalan sendiri. Sesudah jalan dua hari setengah, pada itu tengah hari, Ahlon liat-liat yang Ceng dan Ceng Hian mendatangi dari sebelah depan, untuk memapak padanya. Sesudah mana, mereka hunjuki kemana tukang kereta mesti menuju lebih jauh, ialah dengan melintasi gunung, akan berbenti di kaki bukit di tempat yang penuh dengan pepohon lebat, hingga kereta tak dapat berjalan lebih jauh. Oleh karena lukanya tidak terawat dan ia mesti lakukan perjalanan berhari-hari, Nona Pau menjadi lelah, ketika ia turun dari kereta, hampir-hampir ia sukar menindak. Oleh karena itu, Tia Tiang Ceng suruh Ceng Hian gendong kembali Nona itu, buat dibawa nanjak ke atas bukit, hingga sampailah mereka di kiusian koan yang mencil sendirian dan sunyi. Itu hari, Tia Tiang Ceng tidak ada di kuil, dari itu Tia Tiang Ceng titipkan ahlaun kepada imam perempuan yang urus kuil itu, untuk mana ia minta ahlaun diberikan satu kamar sendirian serta si Nona mesti dirawati, kemudian pendeta ini bersama muridnya turun gunung, akan pergi ke dusun di mana ada sebuah bio di mana mereka menumpang tinggal. Berselang dua hari, Tia Teng Sukau pulang, bersama-sama Tia Tiang Ceng. Ahlaun dapatkan imam perempuan ini ada beroman sangat bengis, mulutnya lancip, matanya bundar seperti mace burung Garuda, meskipun romannya tidak mengasih, dia bersikap ramah tamah sekali. Kau baik-baik rawat lu kamu di sini, demikian imam itu. Jikalau nantika sudah sembuh, aku akan ambil kau sebagai muridku. Tentang musuh kau wialah Kang Xiao Hao di Cie yang dia telah bunuh Liong Cie Hie, dari sana dia buron, mungkin ke sucauan utara, tapi kau jangan khawatir, lambat atau laun, kita bakal balaskan sakit hatinya kau orang kaum Kun Lun Pei. Ahlaun manggut, ia menyahuti, akan tetapi di dalam hatinya, ia berkhawatir untuk Kang Xiao Hao. Setelah itu hari, beberapa hari Tia Tiang Ceng masih suka datang. Adalah Chen Hian, yang belum pernah muncul pula. Setiap kali Tia Tiang Ceng datang, dia tentu pasang ngomong dengan Tua Teng Su Kao mengenai halnya Kang Xiao Hao. Karena tempat mereka bicara ada di samping ruangan Lu Cheo Su, di ruangan luar, dekat dengan kamarnya Ahlaun, si nona Saban Saban bisa dengar pembicaraan mereka. Lama-lama Ahlaun pun jadi mengarti juga bahasanya Tia Tiang Ceng, hingga ia jadi ketahui bahwa Ceng Hian sudah dikirim gurunya pergi buat penyelidikan ke sucauan utara, bahwa satu atau dua kali Ceng Hian pulang, terus dia pergi pula. Kabar yang didapat berbunyi bahwa Kang Xiao Hao sudah membegal keluarga pembesar negeni de lasunia serta telah membinasakan bahwa hamba negeri pengiring keluarga pembesar itu. Dua-dua Tia Tiang Ceng dan Tua Teng Su Kao percaya habis kabar yang didapat itu, karenanya mereka jadi sangat gelusar dan sengit, ingin mereka bisa segera cukup Kang Xiao Hao untuk lantas dibunuh mampus. Dengan adanya peristiwa itu sebagai alasan, mereka jadi tak boleh izinkan orang yang terlebih gagah itu hidup lebih lama pula dalam dunia Kang Ou. Sebaliknya daripada itu Imam dan Hua Shio, Ahlaun tidak percaya kabar itu. Ia sudah ketahui baik sifatnya Kang Xiao Hao, dia tahu pemuda itu bukannya seorang kejam, jahat dan pemogor. Sebaliknya, mendengar hal lukisan romen dan potongannya Kang Xiao Hao yang katanya bemuka hitam dan gemuk, kepalanya besar dan senjatanya golok, ia teringat kepala Leong Chiehieh, ia punya susyok, paman. Oleh karena pikiran keselamatannya Kang Xiao Hao, kendatipun kuil ada tenteram, hatinya Ahlaun ada tidak tenang, apapula kemudian ketika ia tak tampak pula tiat. Tiang Cheng dan Tuteng, buat beberapa hari saja, ia jadi semakin khawatir. Oleh karena ia dapat beristirahat hari lewat hari, luka-lukanya Ahlaun mulal menjadi sembuh, kemudian selang hampir satu bulan, pada suatu sore, tiati yang Cheng datang bersama-sama muridnya, dengan mereka pun ajak seorang tua yang sudah ubanan. Iyalah bukan lain daripada Pau Kun Lun Ahlaun menangis sedih sekali kapan ia telah bertemu dengan Nengkongnya itu, kemudian sesudah tuturkan ia punya semua pengalaman, yang membuat hatinya tawar. Ia benitahukan Seng Nengkong bahwa ia tidak ingin pulang lagi, bahwa ia hendak sucikan diri di dalam kiusian kean, untuk mana, tentu saja ia tidak sudi bertemu pula dengan Kie Kong Kiat. Iyalah, ia pun tambahkan, setelah ia utarakan cita-citanya, kau juga baik menyingkir ke gunung ini saja, jangan kau pergi ke lain tempat agi, di sini kau boleh bersembahyang dan bersujud kepada Buddha yang Maha Suci. Tentang aku, Yaya jangan buat khawatir. Lagi beberapa hari, kapan tuteng suka kau pulang, aku akan salin pakaian, selanjutnya, Yaya tak usah cari-cari pula padaku, harap Yaya tidak omong kepada siapa juga perihal aku berada di sini. Ahlon menangis. Chin Hui menjubelek, ia bungkam. Engkong ini punya pakaian juga robat rabit tak keruan, kumis jenggotnya kusut seperti bulu domba putih, di tubuhnya ada kedapatan tanda darah, sedang kulit mukanya, yang biasanya merah tua, sekarang menjadi putih pucat. Pada muka itu pun ada baret-baret. Dengan sangat berduka, Ahlon tarik tangannya Seng Engkong. Yaya, kau kenapa tanya cucu ini sembari menangis? Yaya hadapi perkara apa? Sekarang dari mana Yaya datang? Pau Kun Lun menghala nafas, ia ada sangat lesu, ia goyang-goyang kepala, ia tidak lantas menyahuti. Tia Tiang Ceng sudah lantas keluar pula dari dalam kamar, sesudah mana, kemudian Ceng Hian pegang tangannya jago tua itu, untuk juga diajak keluar. Mereka itu pergi ke pekarangan, Ahlon tidak mengikuti, akan tetapi ia pasang kuping. Keng Xiaohao telah dapat tangkap kau tetapi ia tidak bunuh padamu, kenapa demikian pertanyaan dengan suara yang keras dari si pendeta bertoya besi? Melihat dia punya sikap, sahup Pau Kun Lun, selelah ia menghala nafas, dia rupanya hendak bawa aku ke timpak ke gunung di mana dulu aku bunuh ayahnya, di situ barulah dia hendak bereskan aku. Mungkin secara demikian barulah hatinya bisa puas. Dan siapa yang lakukan kejahatan di Elo Osunia itu Tia Tiang Ceng tanya pula. Itulah aku tidak tahu, sahut Cinhui. Hanya aku berani tanggung dengan jiwaku yang tua ini, itu pasti bukan perbuatannya Liong Ciehie.